Dua polisi angkut motor siswa pelanggar lalu lintas di teriaki pelajar SMK Negeri Dua Raha, Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 pagi. Berdasarkan keterangan kasat lantas Polres Muna, AKP Asnawi, kedua anggotanya masuk ke dalam sekolah untuk mengambil sepeda motor milik seorang pelajar berinisial DP yang diketahui merupakan siswa SMK Negeri Dua Raha, kelas 12 jurusan otomotif, karena melanggar aturan lalu lintas. Saat berkendara, pelajar yang menjadi pemilik sepeda motor menggunakan kenal potbrong, dan kendaraannya tidak memiliki pelat nomor. Selain itu, pelajar tersebut tidak menggunakan helm saat berkendara, tuturnya. Saat dilakukan pengejaran, pelaku masuk ke dalam sekolah, karena tak menemukan pemiliknya, dan kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci. Kedua polantas kemudian mengangkat sepeda motor tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil patroli. Sudah dimediasi dan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Sepeda motor kemudian dikembalikan ke pemiliknya dengan syarat melepas kenal potbrong, memasang pelat nomor kendaraan, dan menggunakan helm saat berkendara, tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!